Diajak umroh, diajak ke Dubai, semua diperlakukan Jadi agenda hari ini adalah menanggapi atau istilahnya melihat perkembangan yang ada di berita-berita Baik media sosial, media online, televisi yang saat ini setengah berkembang dan harus diberikan penjelasan Yaitu terkait laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya Agenda hari ini, kaitan dengan yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa itu berkaitan dengan klien saya bernama TA Seperti itu Jadi, saya ingin menampaikan bahwa terhadap laporan polisi tersebut Saya sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari manajemen Yaitu manajemen bernama T Manajemen Yang mana T Manajemen itu milik dari suami TA Yang mana TA sebagai talent Talent di sana Nah, berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada Yaitu karyawan-karyawan Yang merasa Yang merasa ya Yang merasa dirinya Belum terima gaji Atau diperlakukan Tidak sebagaimana mestinya Selayaknya manusia Ini semua kita akan bantah Bahwa semua hal itu Sudah diselesaikan Dengan sangat baik Oleh pihak manajemen Itu yang mesti saya luruskan pertama Yang kedua Terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan Perbuatan-perbuatan yang diberitakan di media Yang tidak jelas juntrungannya Sumbernya tidak jelas Siapa yang menyampaikan Namanya siapa Karyawannya siapa Juga itu kita bantah semua Karena Saya menunggu Kalau memang ada pihak-pihak Yang merasa Dirugikan di sini Silakan Membuat somasi Atau membuat laporan polisi Kaitan apapun Nah Dua hari yang lalu Dua hari yang lalu Tepatnya Saya melihat Adanya laporan polisi Yang dibuat oleh Saudara P Yang mana laporan polisi tersebut Melaporkan Dari media ya Melaporkan Selebgram Klien saya Berinisial TA Yang mana Dalam laporan tersebut Jelas-jelas Dalam terlapornya Tidak disebutkan namanya Hanya sebagai Status Dalam lidik Jadi Saya mengamati Semua fenomena-fenomena Yang ada Jadi Kalau kalian kembangin Yang ikut kompresi pers Di sini Jelas tertulis Terlapor Dalam lidik Bahwa Tidak tahu Siapa nama Terlapornya Kalau memang Betul Klien saya Melakukan Apa yang Dituduhkan Kalau memang Betul Klien saya Melakukan Apa yang Dituduhkan Oleh Pelapor Silahkan tulis Namanya Bahwa Sampai saat ini Terlaporin Dalam Satu selidik Itu yang pertama Yang kedua Laporan polisinya Kaitan dengan Pengancaman Iya kan Kamu tahu Enggak Pengancaman itu Pasal berapa Pengancaman itu Pasal 369 Itu Tindak pidana Berat Yang Ancaman Hukumannya 9 tahun Ini yang Dilaporkan Pasal Berapa Pasal 335 Yang mana Frasa Pasal 335 Yaitu Pasal Yang dahulu Dibilang Adalah Pasal Keranjang Sampah Yang disebut Dengan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Itu sudah Dihapus Jadi Saya Akan Tunggu Ini laporan Polisi Dan Saya Akan Buat Laporan Balik Sebagaimana Kalian Pada Tahu Bahwa Dua orang Yang Pernah Melakukan Seperti Ini Kepada Klien Saya Yaitu Kemangin Ayutalia Jadi Tersangka Terhadap Pelaporan Polisi Yang Dibuat Terhadap S Anaknya Pak BTB Dan Kemarin MZ Melaporan Klien saya MI Tidak Terbukti Ada Konsekuensi Hukum Jadi Saya Minta Kepada Apa Namanya Yang Mendengarkan Hari Ini Dengan Kompresi Pertari Ini Kalau Memang Ada Karyawan Atau Pihak Pihak Yang Merasa Ada Yang Tidak Pas Silahkan Menghubungi Silahkan Menghubungi Saya Atau Pihak Manajemen Nomor Teleponnya Tidak Berubah Bahkan Klien Saya Sudah Memaparkan Di Featsnya Bahwa Kalau Misalnya Ada Permasalahan Silahkan Hubungi Kami Tetapi Saya Melihat Disini Ada Pihak Pihak Yang Ingin Mengompor Ngompori Ada Pihak Pihak Yang Bertepuk Tangan Terhadap Fitnah Dan Pencemar Nama Baik Untuk Menjatuhkan Klien Saya Jadi Saya Peringatkan Kepada Pihak Pihak Yang Di Belakang Dari Semua Ini Untuk Berhati-hati Dan Saya Siap Melakukan Proses Hukum Kalau Memang Terbukti Ada Tindak Pidananya Tapi Saya Mengatakan Sekali Lagi Buat Saya Hukum Pidana Adalah Ultimum Remedium Itu Adalah Upaya Terakhir Saya Kalau Memang Semua Permasalahan Ini Hal-hal Ini Yang Bisa Diselesaikan Dengan Secara Baik-baik Dan Menurut Klien Saya Dan Menyatakan Bahwa Semua Ini Permasalahan Kaitan Dengan Gaji Sudah Selesai Atau Bonus Yang Dibilang Ada Bahasa Bonus Itu Sudah Selesai Semua Jadi Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Nanti Juga Ada Sedikit Apa Namanya Press Release Yang Dalam Bentuk WA Nanti Saya Bisa Bagikan Yang Bisa Kalian Kutip Kalau Memangnya Takut Salah Mengutip Karena Ini Keterangan Saya Saya Mau Sangat Saya Luruskan Jangan Sampai Ada Yang Bermain Dalam Narasi Untuk Menggiring Karena Sejauh Ini Semua Ini Kan Dari Akun Akun Apa Nama Akun Budepijil Apa Saya Tahu Itu Yang Semua Keterangannya Tidak Jelas Sampai Pelapornya Pake Sebo Masker Pake Masker Kalau Memang Korban Ayo Sampaikan Bahwa Dia Korban Seperti Itu Jadi Saya Meminta Hal Ini Bisa Didengar Atau Saksama Biar Permasalah Ini Menjadi Terang Benerang Seperti Itu Bang Izin Bertanya Kepada Suami Mbak Tai Sendiri Apakah Betul Ada Surat Perjanjian Atau Surat Pernyataan Yang Harus Ditanda Tangani Mantan Karyawan Agar Berita Ini Tidak Terblow Up Di Media Mungkin Bisa Dari Bihak Management Itu Jadi Gini Surat Yang Kemarin Disebut Dalam Pelaporan Itu Yang Melaporkan Sendiri Kan Dia Cerita Ceritanya Dia Disamperin Tidak Mau Keluar Tidak Mau Ketemu Gimana Caranya Orang Yang Disamperin Tidak Mau Keluar Tidak Mau Ketemu Bisa Tahu Bahwa Itu Surat Pemaksaan Pernyataan Itu Gimana Soalnya Dia Si P Ini Sempat Bercerita Bahwa Kawannya Mendapat Surat Itu Dan Dia Bertanya Kepada Kawannya Terkait Isi Surat Itu Bang Makanya Makanya Akhirnya Dia Menolak Kedatangan Orang Orang Yang Datang Rumahnya Itu Yang Harus Diluruskan Gini Si P Ketika Ditanya Kalau Saya Keluar Pasti Saya Dipaksa Untuk Tanda Tanda Kita Tidak Bisa Mengatakan Sesuatu Itu Pasti Karena Yang namanya Hal Yang Pasti Dan Percaya Ini Dua Hal Yang Berbeda Oke Kita Selama Ini Percaya Orang Tua Kita Adalah Orang Tua Kandung Kita Tapi Tidak Pasti Mereka Orang Tua Kandung Kita Karena Saat Kita Lahir Kita Tidak Punya Videonya Kita Tidak Tau B Siapa Yang Digendong Jadi Kata Kata P Bahwa Dia Menyatakan Pasti Tidak Bisa Dipegang Tapi Dia Percaya Bahwa Itu Akan Dipaksa Lalu Nomor Dua Didapet Informasi Daripada Grup Nah Ini kalimat Penting Ini kalimatnya Ketika Dia bilang Dapet Informasi Dari Grup Berarti Mantan Ex Karyawan Ini Memiliki Grup Jelas Disitu Bukan Kita Yang Bilang Mereka Mengakui Mereka Memiliki Grup Salah Satu Informasi Yang Disaring Adalah Surat Ini Dibagikan Di Grup Tersebut Itu Hari Ini Kira Kira Proses Dari Mereka Keluar Sampai Bulan Ini Informasi Seperti Apa Di Dalam Grup Itu Tindakan Seperti Apa Yang Ada Di Dalam Grup Itu Rancangan Apa Yang Ada Di Grup Itu Tolong Yang Menyatakan Memiliki Grup Ini Dibahas Dan Dibongkar Dari Paling Atas Sampai Paling Bawah Karena Saya Juga Tidak Tau Berarti Terkait Surat Pernyataan Apakah Betul Ada Dari Pihak Manajemen Adanya Surat Pernyataan Itu Tolong Tunjukkan Dulu Foto Surat Yang Mereka Bilang Di Grup Karena Gini Kalau Ditanya Ke Aku Kak Itu Surat Pernyataan Atau Enggak Ini Menurut Versi Mereka Surat Yang Mereka Lihat Yang Harusnya Kalau Memang Surat Itu Mereka Tampilkan Ini Surat Pemaksa Mereka Harus Menampilkan Bukan Karena Yang Merasa Dipaksa Mereka Kalau Dari Aku Merasa Mengeluarkan Surat Seperti Itu Berarti Pihak Manajemen Membantah Adanya Mengeluarkan Surat Pernyataan Itu Lalu Tujuan Dari Mereka Mendatang Jadi Tujuannya Sebetulnya Tujuannya Gini Kita Itu Beberapa Waktu Lalu Mendapatkan Kritik Kritik Ini Banyak Yang Tidak Lurus Atau Tidak Sesuai Alhamdulillah Satu Kritik Kita Buatkan Kejelasannya Muncul Berita Baru Berita Kedua Ada Yang Katanya Selama Di Dubai Hanya Makan Indomie Lalu Dibantah Sama Orang Orang Itu Tidak Masuk Akal Karena Ada Banyaknya Makanan Video Juga Orang Itu Juga Mengupload Lalu Kalau Makan Indomie Depan Burj Khalifa Juga Semua Orang Mau Dalam Kerja Baru Dua Minggu Itu Kalimat Karena Statement Itu Gak Bisa Jajikan Pencemaran Nama Baik Gak Bisa Menjatuhkan Kita Dia Bikin Tuduhan Baru Setiap Tuduhan Baru Itu Terjawab Sampai Yang Namanya Mereka Minta Tolong Tanggung Jawab Tegakan Keadilan Mereka Minta Keadilan Ya Kita Sebagai Orang Yang Menginfropeksi Diri Kita Buka Lowongan Untuk Mengeluh Dengan Nomor Telepon Kak Kak Kok Sudah Buat Lubung Nomor Telepon Kalo Ngerasa Salah Samperin Kak Boleh Dibaca Di kolom Komen Kita Introsleksi Coba Mendatangi Kita Datangi Secara Baik Baik Ketok Pintu Assalamualaikum Walaupun Sebagian Orang Gak Mau Datang Lalu Beritanya Yang Datang Orang Berbadan Tegap Dan Cepat Orang Berbadan Tegap Ini Orang Ini Orang Ini Umur 67 Tahun Bulan Tegap Dibilangnya Tegap Terbadan Tegap Jadi Memang Ini Semua Ini Ada Karyawan Karyawannya Kemarin Datang Ada Si P Ada Si M Si M Ini Juga Baru Kerja Kerja Saya Kalau Saya Salah Baru Kerja Dua Minggu Diajak Umroh Si Si M Kan Si M Diajak Umroh Diajak Ke Dubai Semua Diperlakukan Sebagaimana Manusia Baru Kerja Tapi Kan Kita Berpikir Ini Kan Semuanya Adalah Pekerja Pekerja Yang Baik Tapi Kalau Saya Lihat Dari Bagaimana Bukti Bukti Yang Saya Terima Yang Tidak Bisa Saya Buka Ke Teman Teman Media Karena Itu Bukti Yang Nantinya Pasti Akan Saya Gunakan Ketika Itu Perlu Digunakan Saya Melihat Ini Sepertinya Ada Dia Masuk Ke Manajemen Untuk Bekerja Di Manajemen Ini Untuk Bekerja Untuk Talent Ini Tapi Punya Maksud Dan Tujuan Ada Motifnya Nah Bisa Dikatakan Demikian Punya Motif Bekerja Satu Bulan Dua Bulan Keluar Bilang Gajinya Nggak Dibayarlah Bilang Nggak Diperlakukan Sebagaimana Manusialah Dikasih Makanan Bekas Ini Kan Ada Orang-orang Yang Bermain Disini Apalagi Saya Lihat Banyak Akun Akun Yang Meripos Menggulung Berita Nah Coba Teman-teman Media Disini Yang Jelas Kan Kalau Misalnya Sumbernya Mesti Jelas Jangan Sumbernya Dari Media Sosial Kutipan 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 Harus Jelas Nah Kalau Saya Misalnya Dari Bang Ramzi Ada Dari Manajemen Artinya Pak C juga Ada Orangnya Jelas Ya kan Kalau Misalnya P nya Sampai Jelas Tampilkan Siapa Siapa Karyawan Karyawan Jelas Jangan Nanti Dia Ngepost Seolah Dia Saya Capek Untuk Mengejar Bikin Laporan Polisi Terus Periksa Akun 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 Di luar Negeri Ya kan Kayak Dulu Case nya Waktu Pak Basuki Caya Purnama Nanti Muncul Ternyata Ibu Ibu Terus Langis Udahlah Capek Matray Matrayan Menyesal Oke Pak C Berarti Saya harus Bawahi Bahwa Pihak Manajemen Mendatangi Mantan Karyawan Untuk Bersilaturahmi Ya Poinnya Disini Ya Guna Membantah Membantah Tudingan Yang Didatang Ini Ya Bisa Dikategorikan Demikian Ya Sebetulnya Gini Kalau Kita Introspeksi Mas Dini Saya Pribadi Saya Alatas Misalkan Aku itu Kalau punya Masalah Sama Orang Kalau Aku punya Masalah Aku datang Mohon maaf Saya punya Salah Saya dimana Bisa Bisa Gak Kasih Salah Saya Oh Ini Saya Ngaku Salah Tolong Dipahapin Ya Kemarin Video Pertamaan Kita Juga Kita Jujur Kita Minta Maaf Atas Kerana Kita Gak Tahu Ya Karena Tuduhan Di Media Itu Betul Betul Fakta Yang Setiap Kita Bantah Satu Muncul Dua Bantah Dua Muncul Tiga Ya Gak Tahu Juga Kenapa Bisa Gitu Tapi Ya Kita Coba Datang Disitu Kita Mau Instrospeksi Salahnya Kita Apa Tolong Dijelasin Kita Salahnya Dimana Kurangnya Dimana Karena Kita Gak Mau Itu Ada Akun Bila Ini Orang Bermasalah Itu Kita Karena Kita Percaya Kita Benar Jadi Kita Dateng Gitu Selama Ini Kita Diam Bukan Karena Kita Jahat Tapi Kita Gak Tahu Punya Salah Jadi Kita Sampai Sampai Satu Persatu Disamperin Ada Yang Orang Kita Mau Itu Mau Dianiaya Katanya Ada Yang Satu Gak Mau Ditemuin Ada Yang Satu Abis Itu Bikin Laporan Kepolisian Kita Bingung Kita Dateng Assalamualaikum Kita Punya Salah Apa Kita Tanya Gak Puasnya Sama Kita Dimana Apa Yang Bisa Kita Bantu Saya Terus Terang Boleh Ditanya Ke Semua Karyawan Yang Keluar Sebelum Keluar Saya Ini Kamu Butuh Bantuan Ada Yang Bisa Saya Bantu Bila Nama Saya Jujur Termasuk Yang Terakhir Yang Berita Ini Mulai Karena Memviralkan Yang Memviralkan Kemarin Yang Minta Bikin Video Minta Maaf Boleh Ditanya Ke Yang Bersangkutan Saya Seperti Apa Dia Pernah Suatu Waktu Kak Boleh Enggak Saya Belum Tanggal Gajian Saya Minta Gaji Saya Apa Keperluan Kamu Saya Mau Servis Motor Kamu Betul Gaji Servis Motor Iya Servis Motor Berapa Sekian Sudah Gini Gaji Kamu Kota Katik Biar Itu Tabungan Kamu Ini Uang Servis Motor Dari Saya Ini Alhamdulillah Yang Servis Motor Itu Masih Ada Betul Apa Enggak Betul Servis Motor Itu Kita Dan Ini Orang Juga Dia Pernah Saya Berangkatin Ke Dubai Selama Ke Dubai Itu Dia Tidak Lama Di Dubai Dan Boleh Ditanya Sama Orang Langsung Tolong Ditanya Sampainya Di Dubai Saya Ajak Dia Kemal Terbesar Di Dunia Namanya Dubai Mall Apa Yang Saya Lohkan Disana Tim Kamu Kamu Suting Aku Makatasi Ini R Ini Kesian Ya R Saya Kasih Uang Kamu Disini Nggak Lama Sekarang Kamu Di Dubai Mall Kamu Puter Dubai Mall Bikin Lalu Setelah Kita Berbuat Itu Kita Bilang Kamu Kalau Ada Masalah Apapun Bilang Mas Gaji Kita Berikan Gitu Jadi Istilahnya Inilah Yang Terjadi Ada Lagi Mau Ditanya Katakan Bumbu Katanya Masih